Kalau hanya ujung atau utara, aku masih relax sih. Keputin kepala. Stepnesia present. Hai, nama aku Refina. Usia aku sekarang 20 tahun. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku, Yayo. Aku selaku tim kreatif desain dan video di Stepnesia. Hai, aku CA umur 22. Aku di Stepnesia jadi kreatif desainer. Halo guys, aku Natasha Firinga Bangun. Aku 22 tahun dan aku di divisi kreatif desain. Kenalin nama aku Lulu di Stepnesia. Aku sebagai volunteer di divisi kreatif desain. Halo, kenalin aku Riki. Aku umur 17 tahun di 2017. Aku internet content creator di Stepnesia. Hai, nama aku Haura. Umur aku 22 tahun. Dan aku di Stepnesia sebagai volunteer di bidang administrasi super. Kenalin, gue Ngkui. Umur gue 23 tahun. Enggak deh, sebenarnya lebih. Halo, apa kabar? Kabarnya Alhamdulillah. Kalau misalnya baru sekarang, lagi sehat-sehat aja secara fisik dan mental. Kalau kabar Alhamdulillah baik. Kabar aku baik-baik aja belakangan ini. Dan I'm still so very fine. Kabar aku baik. Um, super fine. Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau kabar sih masih sama. Masih disini menanti kamu. Kenapa sih tertarik gabung di Stepnesia? Kenapa gabung di Stepnesia? Karena pengen belajar startup. Pengen belajar model bisnis. Juga pengen nyari temen baru. Aku tertarik untuk bergabung di Stepnesia. Ada 3 hal sebenarnya. Pertama, mau belajar. Hal baru. Khususnya di video editing. Kenapa tertarik join Stepnesia? Karena pengen nampak pengalaman satu. Sama temen juga. Selain itu, ini challenging gitu buat aku. Kayak seru banget gitu. Kenapa tertarik mengikuti Stepnesia? Karena aku mau mendalami lebih dalam lagi tentang dunia startup. Dan mengasah kemampuan aku di bagian riset. Ketertarikan aku di Stepnesia dikarenakan aku ingin mencari tahu kebenaran kalau saya startup itu memang budayanya anak muda banget gitu. Aku tertarik di Stepnesia karena aku tuh mahasiswa gizi yang mau jadwal switch karir. Aku lebih suka ke graphic design. Biar lebih banyak relasi sih juga. Khususnya teman-teman yang receh kayak di Stepnesia. Kegiatannya apa aja nih? Kegiatanku nyari cuan. Cueher dolin. Dahar s***** dolin. Kegiatan aku belakangan ini selain kirain kamu. Aku belakangan ini cukup padat. Karena biasanya aku mengerjakan skripsi. Terus juga sibuk ngajar setiap weekend di Remami Fasol. Kesibukan gue di Stepnesia itu sebagai video editor sih. Hal apa yang kamu lakuin saat pertama bangun tidur? Pertama-tama ya niat dulu lah. Kalau niat bangun, kalau enggak ya lanjut. Kalau kata mama aku sih ya, bau tidur maksudnya kita bersyukur masih dikasih nafas. Terus masih bisa beraktifitas juga hari ini. Hal pertama yang aku lakukan saat bangun tidur yang pasti buka mata. Hal yang pertama kali ini dilakukan saat bangun tidur. Melek sih ya. Karena enggak mungkin kan bangun, tapi berat. Iya enggak sih? Hal yang pertama kali aku lakuin saat bangun tidur minum air putih. Hal yang pertama kali aku lakukan saat bangun tidur adalah membangunkan seluruh badan agar bergerak dan bersemangat di pagi hari. Bubur diaduk atau bubur enggak diaduk? Oke, aku tim bubur yang enggak diaduk. Kalau aku lebih kekuah harinya. Kalau harinya banyak, biasanya enggak aku aduk. Gue tim bubur yang diaduk. Kenapa? Karena enak aja gitu pas masuk bumbu. Aduh kan sensasi semua bumbunya dia meresap di seluruh buburnya gitu. Kalau aku itu tim bubur enggak diaduk. Tapi pas nyendokin diaduk dikit bentar aja baru dimakan. Aku tim bubur diaduk. Sebenarnya aku tim enggak makan bubur ya. Karena aku enggak suka makan bubur. Wibu atau Kpopers? Si, use one. Si, I'm a Kpopers. I'm an arm. Dari kecil gue suka anime sih. Abis sekali dong. Sekarang kayaknya di Kpopers ya. Tapi aku juga suka anime sebenarnya. Tapi yang dari studio judul gitu. Kayaknya abis semuanya udah berhubungan. Dari studio judul. Itu biangnya sebenarnya off-down. Tapi kalau misalnya disuruh milih mungkin Wibu ya. Karena aku nonton anime sebenarnya. Dan anime itu suruh. Jadi buat teman-teman yang underestimate anime. Coba cobain tonton anime sekarang juga. Aku nonton juga drama Korea. Film Korea. Aku juga denger lagu Korea juga. Tapi kalau lagu di Jepangan kurang sih. Tapi animenya aku suka. Nonton juga. Apalagi studio Ghibli itu. Aduh. Mantap. Aku pecinta studio Ghibli. Dulu sih sempet dengerin Kpop 2006-an. Dongbang Sinki. Nah jaman-jamannya Jung Banhab sama Mirotic. Itu waktu masih berlima tuh. Waktu masih ada Hiro, Miki sama Siah. Sekarang mah ya Wibu lah. Anime, anime. Kasih pesan kamu buat yang lagi nonton. Buat teman-teman yang nonton video ini. Semoga kamu sehat selalu. Keluarga kamu disehatkan. Jangan lupa protokol. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak dan sebagainya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Biar kita bisa ketemu. Bisa berkolaborasi. Di setiap Indonesia khususnya. Mungkin pesan dari aku adalah untuk tetap menjaga kesehatan. Stay sane. Jangan lupa untuk liburan. Jangan lupa untuk main. Jangan kerja terus. Jangan berbiasa terus. Jangan belajar terus. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus ya. Karena kalian bakal dapat banyak boleh ilmu baru. Dan ada juga program volunteer yang gak kalah. Jangan lupa ikutan. Terakhir, terima kasih ya udah menonton. Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan. Jangan lupa juga follow, like, comment, and share konten-konten dari Stepnesia. Jau! Di sana, inkorpori sana. Di dalam jubut yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Salam olahraga. Kalian jangan lupa subscribe, like, and comment Youtubenya Stepnesia. Karena, eh, mati banget. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Hope you guys having a great day di your next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.